Hai hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai tense atau tenses Tense atau tenses adalah satu bentukan dari kata kerja yang kalau kita pakai di bahasa Inggris kita udah tahu kapan terjadinya si kata kerja tersebut bisa di masa lalu, di masa depan, atau di masa sekarang atau kurun waktu tertentu Tense, kalau satu, lebih dari satu, tenses Present, sekarang atau masa kini Simple, yang sederhana Continuous Continuous adalah ketika kita gunakan kata kerja yang ada Ing, 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 Verb Ing Continuous, berkelanjutan Sedang terjadi, sedang ada prosesnya, continuous Perfect atau perfect Yang pakai have atau has, itu maksudnya sudah terjadi atau sudah pernah terjadi Nah, kali ini saya pakai contoh kata kerjanya yaitu menulis V1-nya write V2-nya wrote V3-nya written Verb ing-nya writing Mari kita masuk ke runutan waktunya Ini timeline secara keseluruhan untuk 16 tenses Masa lalu atau yang sudah berlalu, masa lampau Sekarang Masa yang akan datang Oleh karena itu masih titik-titik, karena kita masih belum tahu, masih semu, masih belum jelas Ya, masih setrip-setrip Masa yang akan datang Lebih masa yang akan datang lagi Masa lampau Lebih lampau Atau lebih lalu Lebih lalu lagi Ya, jadi ini timeline-nya Empat ini Present Sekarang, masa kini Kita fokus di strip ini Ya, terjadi di masa kini atau sekarang Present Continuous Sedang berlangsung Ada prosesnya Sedang terjadi Jadi pakai verb ing Writing Karena kita pakai I Jadi I am writing Saat ini atau sekarang Saya sedang menulis Present Continuous Present Simple Ini kita gunakan untuk satu habit atau kebiasaan Jadi dimulai di satu titik di masa lalu Tapi sampai sekarang kita masih melakukan Jadi contohnya I write Saya menulis Karena I Jadi kita pakai write Mungkin I write A book Every year Saya menulis sebuah buku Setiap tahun Dimulai di Satu titik di masa lalu Tapi sampai sekarang Masih menulis Setiap tahun Atau bisa juga Misalnya berenang Setiap akhir pekan Kan dimulai di satu titik di masa lalu Tapi sampai sekarang masih Setiap akhir pekan berenang Itu ya Present Simple Present Perfect Atau perfect Artinya Sudah pernah terjadi Sudah terjadi Disini karena perfect atau perfect Dan subjeknya I Makanya kita pakai have Kalau ada perfect atau perfect Have Sesudah have Muncul V3 Return Present perfect atau perfect Kita gunakan untuk Sesuatu yang pernah terjadi Atau pernah kita alami Dalam hidup kita Di masa lampau Dan Kita tidak spesifik bilang kapan Tapi pernah I have I have written Saya pernah menulis Misalnya saya pernah menulis Sebuah novel Kriminal Kalau ini kan sampai sekarang Masih menulis sebuah buku Setiap tahun Tapi kalau ini Misalnya saya pernah menulis Sebuah novel kriminal Atau sebuah novel drama Sekarang udah gak nulis novel lagi Tapi dulu pernah Bilangnya pakai I have written Terjadi di satu titik Entah kapan Tapi di masa lalu Present perfect continuous Perfect Harus ada have nya Continuous Harus ada ing nya Verb ing Nah sudah have kan harus verb 3 Sedangkan continuous verb ing Jadi harus ada kata bantu Yaitu been Karena sudah have Verb 3 Verb 3 kata bantu Been I have been writing Present perfect continuous Kita pakai untuk sesuatu Yang kita mulai di masa lalu Tapi sampai sekarang Kita masih melakukan Atau kita masih berkutat di situ Misalnya I have been writing my thesis Saya sampai sekarang Sudah dan dalam keadaan menulis Tesis saya Atau skripsi saya Jadi Sudah menulis skripsi saya Selama 5 bulan Dan masih menulis skripsi I have been writing Jadi Dari 5 bulan yang lalu Sampai sekarang Masih menulis Masih berkutat dengan skripsi Masih menulis skripsi I have been writing Dimulainya dari 5 bulan yang lalu Tapi Sampai sekarang Masih Masih menulis skripsi Ya Terima kasih Selamat menulis Selamat menulis